Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 8 Mei hingga 10 Mei 2019 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Di Tingkat Provinsi Telah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Dan akan berlangsung selama 3 hari Rekapitulasi ini dilaksanakan di salah satu hotel di Mamuju Mendapat pengamanan ketat dari pihak keamanan PNI Polri Ketua KPU Sulawesi Barat Rustang mengungkapkan Rekapitulasi Surat Suara ini merupakan lanjutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tentang rekapitulasi dan penetapan hasil secara berjenjang Yang dimulai dari PPK ke Kabupaten hingga ke Provinsi Dan pada tanggal 22 Mei nanti secara nasional akan dilaksanakan tahapan penetapan Rapat rekapitulasi yang dilaksanakan oleh pihak KPU berdasarkan jadwal dengan melakukan rekap Namun hanya Kabupaten Mamuju dalam proses rekapitulasi mengalami keterlambatan Dikarenakan adanya ketidaksinkronan data pemilih dan data pengguna pada hari pencoblosan beberapa waktu yang lalu Dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara 2019 Mendapat pengamanan ketat dari Satuan Kepolisian dari Polda Sulbar sebanyak 216 persenil gabungan Dari Samapta dan Gegana dan anggota Korem 142 Tata Mamuju sebanyak 30 persenil Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalan, AI News, melaporkan